Pemirsa kasus kematian COVID-19 di Kota Ambon mulai menurun setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Ambon yang diperketar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Wendy Pelopesi mengatakan, perabu 28 Juli 2021 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali bertambah, sebanyak 63 kasus. Pelopesi mengaku hampir setiap hari pasien terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah, namun Pelopesi bersyukur dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang serba ketat, di mana kasus kematian mengalami penurunan. Pelopesi juga menambahkan, sebelum PPKM diterapkan, kasus terkonfirmasi positif per hari di Kota Ambon bisa menembus angka 292 kasus, bahkan pernah 302 kasus per hari di Kota Ambon. Atas dasar itulah, maka Kota Ambon pernah dinobatkan sebagai kota dengan kelonjakan kasus terkonfirmasi tertinggi, dengan angka kasus sekitar 12 persen dari 12 kota di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Ambon memutuskan untuk menerapkan PPKM mikro hingga PPKM level 3, karena warga terpapar virus corona akibat mobilitas orang sangat tinggi di Kota Ambon. Pelopesi mengatakan, gelombang kasus terkonfirmasi tinggi karena warga masih bergerumun, yang menimbulkan penularan sehingga kasus COVID-19 di Kota Ambon belum bisa selesai. Dengan indikator itu ada lima kas, indikator epidemiologi yang memang itu ditentukan oleh pusat, dan kita tinggal melihat kondisi terakhir Kota Ambon ada di dalam zona-mana. Sona-sona ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan atau misalnya tingkat banyaknya orang yang terkonfirmasi, kemudian angka yang meninggal dan angka kesembuhan yang memang tadi sudah disampaikan. Bapak-Ibu sekalian, ketemu punya Kota Ambon sendiri, kita punya positivity rate, positivity rate ini juga salah satu indikator yang menentukan bahwa apakah Kota Ambon masuk di dalam zona merah, zona orange, kemudian zona kuning. Positivity rate Kota Ambon itu ada di 29,2 persen, minggu lalu itu 29,4 persen, tapi minggu ini alhamdulillah sudah beratuh ke 29,2 persen. Untuk itu dirinya juga mengingatkan warga untuk menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan mengurangi mobilitas sehingga wabah virus ini bisa berhenti. Di kesempatan tersebut, Pelopesi menambahkan angka kematian sempat tinggi akibat warga yang sudah terserang penyakit tidak langsung melakukan pengobatan karena mereka takut di-COVID-kan, padahal jika dilakukan penanganan lebih dulu maka tidak akan berdampak pada kematian. Tim Moluka TV Terima kasih.